Sejak tiga hari terakhir, warga desa Singo Candi, kecamatan Kota Kudus, diresahkan akan kemunculan ulat bulu di pemukiman mereka. Ribuan ulat bulu ini tak hanya menempel ke dinding, atap genteng rumah, namun juga masuk hingga ke rumah warga melalui sela-sela rumah. Menurut warga, ulat bulu bermunculan dari sebuah pekarangan yang ada di sekitar pemukiman tersebut. Belasan pemilik rumah di sekitar lokasi tersebut kini resah direpotkan serangan ulat bulu yang masuk ke dalam rumah yang membuat gatal-gatal. Sebelumnya, Sabtu lalu, ulat bulu dari kebun sempat dibakar. Bukannya hilang, namun kemunculan ulat bulu semakin banyak dan meluas ke sejumlah rumah warga yang lain. Warga khawatir jika ulat bulu berdampak pada gatal anak-anak setempat. Kan hari Sabtu yang belakang rumah ini kan dibakar, malah tambah ini, tambah banyak. Rumah sampai ini, mas, jatuh di tempat tidur, kamar mandi, kan gak ada termite, mbak ini. Ya, gatal, bulunya kan gatal. Kita tolong sama ini, mas, binasa apa sih? Bagian ini, mas, mi, bencuk, cepat selesai. Kan ganteng-ganteng, nanti bisa punya anak kecil juga. Kalau di kamar mandi, ya, tiba-tiba jatuh, di genteng. Itu loh di antena sampai penuh harus jalan ke kabel, mas, itu kabelnya kan ke dalam rumah. Sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini, Bu? Enggak, belum pernah ada. Hanya dengan cairan pombasmi serangga, secara mandiri warga berupaya membersihkan ulat dari kebun dan sekitar rumah agar berkurang ribuan ulat bulu yang bermunculan. Dari Kudus, Ismail melaporkan.